Magister United berhasil bujuk Bruno Fernandes perpanjang kontrak Sementara itu Barcelona kembali lanjutkan negosiasi transfer Nico Williams Semak selengkapnya di cerita bola update Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola Chelsea resmi tuntaskan transfer Pedro Neto Chelsea resmi mendapatkan Pedro Neto dari Wolverhampton Neto diikat dengan kontrak jangka panjang berdurasi 7 tahun The Athletic melaporkan bahwa Chelsea sepakat merebus Neto dengan biaya 54 juta pound sterling Transfer penyerang asal Portugal itu cukup mengejutkan Sebab sebelumnya tak ada desas-desus yang mengaitkan pemain 24 tahun itu ke Chelsea Neto bahkan sebelumnya lebih sering dikaitkan dengan Tottenham Rhys James cedera lagi sebelum Liga dimulai Kabar buruk menghampiri Chelsea Kapten mereka Rhys James kembali mengalami cedera sebelum Liga dimulai Menurut The Athletic, James mengalami cedera hamstring usai kembali dari tur pramusim di Amerika Serikat Terakhir, James hanya dimainkan selama 70 menit saat melawan Real Madrid Menurut pihak klopper, James mengalami cedera hamstring ringan Namun Chelsea tak mau mengambil resiko dan memantau kondisinya Pep Guardiola yakinkan Ederson untuk bertahan di City Ederson Morales sempat ramai digabarkan akan menegalkan Manchester City di bursa musim panas ini Namun, keeper asal Brazil itu akhirnya memilih bertahan usai berbicara dengan manajer Pep Guardiola Ederson sendiri baru saja membawa City memenangi community sale 2024 Usai menekuk Manchester United via adu penalti Yang menepis penalti Jadon Sancho dan turut mencetak satu gol sebagai penendang kelima Manchester United berhasil pujuk Bruno Fernandes perpanjang kontrak Bruno Fernandes sekarang ini tak hanya berstatus sebagai pilar utama Manchester United Yang juga merupakan kapten tim Setan Merah Manajemen MU rupanya puas dengan performa pemain 29 tahun tersebut Kini Fabrizio Romano melaporkan bahwa Setan Merah telah mencapai kesepakatan Dengan Bruno Fernandes untuk memperpanjang kontraknya Kontrak baru ini akan berlaku hingga 2027 plus opsi perpanjang setahun Selain itu, gelandang asal Portugal tersebut juga bakal mendapat kenaikan gaji Lepas Federico Ciesa, Juventus incar Rahim Sterling Federico Ciesa santer digabarkan bakal dilepah Juventus selesai tak masuk skema Tiago Motta Kini menurut laporan Gianluca Di Marzio, Juventus mengincar winger Chelsea Rahim Sterling sebagai pengganti Ciesa Peluang Juventus untuk merekrut Sterling sendiri terbuka lebar meski masih terikat kontrak 3 tahun di Chelsea Namun musim depan Sterling bisa jadi tak memiliki banyak waktu bermain menyusul kedatangan Pedro Neto Liverpool sepakat jual Fabio Carvalho ke Brentford Carvalho tampil mengesankan selama sesi pramusim Ia pun digadang-gadang bisa mendapat tempatnya skuad utama Liverpool di bawah asuhan Arne Slott Namun Carvalho tidak akan bermain di Liverpool pada musim depan Menurut Fabrizio Romano, tidak sepakat untuk menjuangnya ke Brentford Liverpool akan menerima 20 juta pound Sterling ditambah bonus sebesar 7,5 juta pound Sterling Mereka juga memiliki klausur penjualan kembali sebesar 17,5 persen Barcelona kembali lanjutkan negosiasi transfer Nico Williams Peluang Barcelona untuk mendapatkan Nico Williams sempat digabarkan menepis Hal itu terjadi setelah sang winger mengaku sudah tak sabar untuk segera memulai musim 2024-2025 bersama Atletic Bilbao Namun, Sport melaporkan bahwa Barcelona kembali melanjutkan negosiasi mereka usai mendapat persetujuan dari sang pemain Sebelumnya, Blaugrana telah sepakat menepus klausur pelepasan Williams senilai 58 juta euro Cari mesin gol baru MU Bidik Evan Ferguson Salah satu agenda Manchester United pada bursa transfer musim panas 2024 adalah mencari penyerang baru Kini menurut laporan Daily Mile, MU menyiapkan dana sebesar 50 juta pound Sterling untuk mendapatkan Evan Ferguson Namun, rencana transfer MU berpotensi mendapat penolakan dari Brighton selaku pemilik Ferguson Brighton memang berada dalam posisi bagus untuk mempertahankan sang striker yang memiliki kontrak hingga 2029 Liverpool ingin datangkan Adrian Rabiot Tanda-tanda kontrak baru untuk Kapten Liverpool Virgil van Dijk masih belum menemui titik kerang Hal itu tampak dari pernyataan yang diberikan oleh sang back selepas pertanian dicoba melawan Sevilla Saat ditanya oleh para wartawan mengenai kontraknya Van Dijk memastikan belum ada perkembangan apapun Seperti diketahui, kontrak back asal Belanda tersebut di Anfield Bakal berakhir pada Juni 2025 mendatang Baru satu laga di Fenerbahce, Jose Mourinho dapat kartu kuning Setelah berprestasi bersama klub Italia, Spanyol dan Inggris Jose Mourinho memilih klub Turki Fenerbahce untuk kelanjutan karirnya Debut Mourinho di Liga Turki akhirnya terjadi saat Fenerbahce menjamu Adana Demir Sporn pada Sabtu lalu Pertanian baru berjalan 20 menit Mourinho mencuri perhatian dengan sikapnya yang meledak-ledak Ibasnya Mourinho digancar kartu kuning oleh Wasid Meski begitu, Mourinho tetap tersenyum karena Fenerbahce menang 1-0 Bakal kena poli agen Mario Hermoso bukan negosiasi dengan duo Milan Eter Milan dan AC Milan saat ini sedang mencari back tengah baru Mario Hermoso dianggap sebagai target yang menarik karena dia berstatus bebas transfer Dan tagian gajinya masih dianggap terjangkau bagi tim-tim seri A Kini menurut laporan terbaru dari Dezen, agen Mario Hermoso dilaporkan sedang berada di Italia Setelah pebicaraan dengan Napoli mengalami kegagalan, mereka kini membuka negosiasi dengan Inter Milan dan AC Milan Napoli selangkah lagi dapatkan David Ners Napoli dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan kesepakatan untuk pemain Benfica David Neres Menurut Correa de Los Parcs, perwakilan kedua pihak telah mengadakan pertemuan pada akhir pekan lalu dan berlangsung positif Napoli kabarnya telah sepakat untuk membayar biaya transfer sebesar 25 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai bonus Kedatangan David Neres diklaim bakal menambah kreatifitas di lini serang skuata suan Antonio Gonte Karloin Joloti tolak pinjamkan Hendrik ke klub lain Hendrik baru saja menyelesaikan kepindahnya ke Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas 2024 Penjerang asal Brazil itu pun digadang-gadang bakal menjadi salah satu pemain andalan Real Madrid di masa depan Sempat muncul kabar bahwa pemain berusia 18 tahun itu bakal dipinjamkan lebih dulu usai kedatangan Kedian Bapi Belakangan ini sudah ada dua klub Liga Inggris yang tertarik untuk meminjamnya selama satu musim Namun Karloin Joloti menolak untuk meminjamkan Hendrik dan bakal mengandalkannya di musim depan JHS cetak gol Venezia di Depak Bresia 1-3 Putaran pertama Coppa Italia mempertemukan antara Bresia vs Venezia Pertanian berlangsung di stadion Mario Rigamonti pada dini hari tadi Penggawat timnas Indonesia JHS tampil sebagai starter untuk Venezia Sangbek bahkan turut mencetak satu gol Meski demikian Venezia kalah dengan skor 1-3 Hasil ini membuat Venezia tersingkir dari Coppa Italia 2024-2025 Sedangkan Bresia melaju ke putaran kedua yang sudah ditunggu AC Monza Sergio Roberto sampaikan salam perpisahan ke fans Barcelona Sergio Roberto telah menyampaikan salam perpisahan resmi kepada Barcelona Hal itu disampaikan langsung oleh sang pemain melalui akun resmi media sosialnya Yang membagikan video pendek berisi monolog dan cuplikan karirnya di Barca Kepergian Sergio Roberto memang sudah diduga-duga Kontraknya berakhir pada akhir musim lalu dan tidak ada kabar soal kontrak baru Setelah menghabiskan sepanjang karirnya di Barcelona, Sergio Roberto kini memilih pergi Berburu kipar baru, Liverpool incar Giorgi Mamardaswili Liverpool saat ini hanya memiliki dua kipar di tim utama Yakni Alison Barker dan Chaui Min Kelleher Namun kabar keberdian, Kelleher sudah sering mencuat Sang kipar diklaim ingin mencari kesempatan bermain secara reguler Alhasil, Liverpool kemudian disebut mulai mencari kipar baru Dilansir oleh Gold, Radar Dreads kini mengarah kepada kipar utama Valencia Giorgi Mamardaswili Valencia sendiri siap melepas sang kipar dengan mahar 35 juta euro Antonio Gonte akui sulit dihakinkan pemain incaran gabung Napoli Antonio Gonte memulai eranya di Napoli pada musim ini Sejauh ini ia sudah mendapatkan 4 pemain baru di musim panas Meski demikian, Napoli masih berupaya mendatangkan sejumlah pemain anjar Di sisa bursa transfer Namun selain dana yang terbatas, Napoli juga menghadapi tantangan besar lainnya Baru-baru ini pelatih Antonio Gonte mengakui bahwa ia merasa kesulitan Untuk meyakinkan sejumlah pemain incarannya bergabung dengan Napoli Bayern Munich jadikan Desiree Dewey sebagai target transfer utama Bayern Munich di klip bakal mendapat pemasukan sebesar 60 juta euro Sebagai imbalan melepas Matisse Dele dan Nausser Masrowi ke Manchester United Dan naskar itu pun akan mereka gunakan untuk mendatangkan pemain baru Dalam series Kitsport Jerman, Bayern Munich akan memprioritaskan kedatangan pemain Stadirans Desiree Dewey PSG jadi destinasi paling masuk akal bagi Kingsley Kamen Pemain Bayern Munich, Kingsley Kamen telah menjadi topik hangat di sepanjang bursa transfer musim panas Hal ini usai manajemen Bayern berniat melepas sang winger ke klub lain Demi mengurangi beban gaji di squad mereka Pihak klub sendiri terbuka melepas Kamen dengan status pinjaman atau penjualan permanen Kini dilansir oleh Spice Park bahwa Pihak jadi klink sebagai opsi paling masuk akal Bagi Kingsley Kamen jika memutuskan hanggang dari Bayern Kini dilansir oleh Syria